Ang In Yocu, Darah Baju Merah, Jilid 15 Kita tunda dulu perjalanan sepasang teruna remaja yang baru pertama kali di buaya semara ini Dan mari kita menengok keadaan Giyok dan Yocu Song Kim Lian yang ditinggalkan oleh Tiang Im Giyok dan berada bersama Bu Pun Su Kakek ini setelah melihat Im Giyok pergi dengan Tiawuki, lalu berkata kepadanya dengan suara kering Nah, sekarang kau boleh pulang Cepat-cepatlah kau pulang ke rumah durumu, jangan menyeleweng kemana-mana Hati Kim Lian tak senang sekali mendengar ucapan kasar ini, karena biarpun dia hanya murid Tiang lihat, namun biasanya dia diperlakukan dengan manis Akan tetapi dia dapat berbuat apakah? Bahkan untuk menjawab saja ia tak sempat sebab tahu-tahu berkelebat bayangan yang membuat ia terkesiap dan terasa angin menyambar Ketika ia membuka mata, kakek sakti itu telah lenyap dari situ Kim Lian menghela nafas dan berkata seorang diri Hebat sekali kepandaian Su Sook Cong Buk Pun Su, seperti bukan manusia saja Ia bergidi kalau mengingat sinar metu yang mengandung ancaman pada saat kakek itu memandangnya Sinar metu itu begitu berpengaruh dan agaknya segala kehendak kakek itu tidak mungkin ditentang Maka ia segera cepat melangkah, kemudian di lain saat dia sudah berlari cepat yang jauh melampaui kepandaian ahli-ahli silat biasa Bahkan ilmu lari cepatnya sudah menimbangi kepandaian gurunya sendiri Sungguh pun harus ia akui bahwa ia masih kalah kalau dibandingkan dengan kepandaian Im Giyok Ini pun tidak begitu mengherankan karena Im Giyok berlatih sejak kecil Sedangkan dia baru belajar ilmu silat setelah dewasa Kalau tidak demikian halnya, seandainya ia pun berlatih sejak kecil dan sama lamanya dengan Im Giyok Belum tentu semuanya itu akan dapat mengalahkannya Dalam hal bakat, kecerdikan, dan ketekunan, kiranya Kim Lian tidak kalah oleh Im Giyok Kali ini Kim Lian benar-benar heran dan kagum sekali melihat kelihayan su-syok cowoknya Meskipun ia sudah pergunakan ilmu lari cepat yang tak sembarang orang dapat imangi Ketika ia tiba di rumah gurunya di Sian Kuan Ternyata Bu Pun Su sudah berada di situ, bercakap-cakap dengan Ki yang lihat Dan begitu datang dengan kulit muka agak merah dan peluh tipis membasai jidat dan lehernya Bu Pun Su sudah menegurnya Kau harus banyak berlatih lari, jangan menunggang kuda saja Ilmu lari cepat yang cuwi po yang kau lakukan tadi masih jauh dari sempurna Kim Lian kaget sekali Kakek ini berlari lebih dulu, bagaimana bisa tahu tentang ilmu lari cepatnya? Memang benar tadi ia menggunakan ilmu larian cuwi po ajaran suhunya Melihat suhunya juga bersikap sangat hormat kepada Bu Pun Su Kim Lian cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut dan berkata Te Cu yang mudah mohon petunjuk suh soh chong Sikap ini menyenangkan hati Bu Pun Su Maka setelah menarik napas panjang kakek sakti ini berkata Ketahuilah, dulu gurumu ini menerima yang cuwi po dari pendekar wanita sakti Bun Sui Cheng Ilmu lari cepat yang cuwi po, lari terbang burung walet Ini adalah ciptaan dari tokoh besar wanita QBWE Co Ali dan merupakan ilmu lari cepat yang tingkatnya tinggi sekali di dunia persilatan Kau secara kebetulan telah menjadi cucu muridku, oleh karena secara kebetulan pula gurumu ini menjadi murid atau murid keponakanku Jadi, selain mewarisi ilmu-ilmu yang berasal dari aku, kau telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi warisan keluarga Kiang Ditambah pula warisan dari aku dan suteku Honle Oleh karena itu, selain kau harus tekun dan rajan agar ilmu-ilmu silat yang bersih dan tinggi itu dapat kau kuasai sebaiknya Juga kau harus selalu menjaga agar kepandayan itu tidak dipergunakan untuk jalan sesat Teucu akan memperhatikan segala petunjuk dari Sushok Chong, jawab Kim Lian dengan suara perlahan Nah, sekarang mundurlah, aku hendak bicara dengan gurumu Kim Lian lalu mengundurkan diri Hatinya ingin sekali mengetahui apakah gerangan yang hendak dibicarakan oleh guru besar ini dengan gurunya Tetapi tentu saja dia tidak berani mengintai Dengan kepandayan setinggi itu, Sushok Chongnya tentu akan mengetahui jika diintai orang Maka Kim Lian tak berani muncul dan mengasuh di dalam kamarnya Lalu membayangkan peristiwa yang baru terjadi Di dalam hatinya ia merasa iri sekali terhadap Im Jiok Dia untung, pikirnya, melakukan perjalanan dengan sastrawan muda yang tampan itu Tentu menyenangkan sekali Gadis ini lalu merebahkan diri, melamun jauh, membayangkan pemuda-pemuda tampan yang pernah dilihatnya Kadang-kadang tersenyum manis seorang diri dan akhirnya dia pun teridur Ki yang lihat, kulihat anak perempuan Mu Im Jiok itu mempunyai bakat baik dan semangat besar Dia boleh diharapkan, kata Bu Pun Su setelah Kim Lian mengundurkan diri Juga muridmu ini bakatnya amat bagus Aku tidak menyalahkan engkau menurunkan pelajaran kepada seorang yang demikian baik bakatnya Hanya aku merasa khawatir sekali kalau melihat sifat-sifatnya Aku tidak hendak mendahului Tian Akan tetapi kelak mungkin sekali muridmu ini akan menimbulkan hal-hal yang mencemarkan nama baik kita Oleh karena itu, kau harus berhati-hati mengawasi tingkah lakunya dan gerak-geriknya Sebetulnya, Ki yang lihat sama sekali tidak ada nafsu untuk memikirkan hal-hal lain Kecuali mengenangkan istrinya yang sampai sekarang seringkali terbayang dan seperti hidup di depan matanya Sudah semenjak lama sekali Ki yang lihat seakan-akan menjadi pertapa Menjauhkan urusan dunia dan tak peduli akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya Akan tetapi sekarang ia berhadapan dengan Bu Pun Su, orang yang paling disegani di dunia ini Terpaksa ia menjawab Baiklah, Supek Akan Teo Chu perhatikan Bu Pun Su menarik napas panjang Kakek ini mempunyai penglihatan dan pendengaran yang luar biasa tajamnya Sekali saja mendengar suara Ki yang lihat, dapatlah ia menduga apa yang menjadi isi hati Ki yang lihat Ki yang lihat, tak kusangka batinmu demikian lemah sehingga sampai sekarang kau masih terus menghukum diri Menyesali perbuatan sendiri secara berlebihan dan menyedihkan sesuatu yang sudah lewat Perbuatan salah tak cukup disesalkan dengan jalan menyiksa diri sendiri Akan tetapi bahkan sedapat mungkin harus ditebus dengan perbuatan baik sebanyak mungkin Dan membatasi diri sedapatnya agar jangan lagi menyeleweng seperti yang sudah-sudah Obat hati luka tidak dapat kau temukan di dalam kamar Dengan jalan bersungi, justru sakit di hati makin parah Kau kurang pandai menghibur diri sendiri Ki yang lihat menundukan mukanya dan mengeraskan hatinya agar matanya yang mulai panas itu jangan sampai mengeluarkan air Teo Chu sudah melakukan dosa besar terhadap seorang wanita mulia Bagaimana Teo Chu tidak akan merasa sedih selalu? Rasanya Teo Chu rela dihukum mati untuk menebus dosa Tiba-tiba saja Buk Pun Su tertawa, suara ketawanya nyaring sehingga biarpun Pi yang lihat sudah tahu bahwa supeknya ini mempunyai watak yang aneh sekali Namun tetap saja ia terheran Keadaannya amat menyedihkan, patutkah ditertawakan? Hahaha, bocah tolol Manusia di dunia ini siapakah yang takkan mampus? Akan tetapi banyak sekali jalan ke arah kematian dan di antara setian banyaknya care untuk mati Kiraku care mati bersedih di dalam kamar bukanlah care yang baik, apalagi bagi seorang yang menjunjung tinggi kegagahan Banyak sekali care untuk melewati hidup dan untuk menanti datangnya maut yang pasti akan tiba Kenapa memilih care rendah? Mati ngenes adalah kematian yang hina Kau sudah mempelajari ilmu dan mengutamakan kegagahan, mengapa tidak mencari kematian yang gagah? Mengapa tidak menumpas musuh besar dalam hati sendiri dengan terjun ke dunia ramai dan menumpas kejahatan? Teocu tidak punya semangat, tidak punya nafsu, dan pula, Teocu harus berada di rumah untuk mendidik Im Giok dan Kim Lian Mereka sudah cukup pandai Ki yang lihat, kebetulan sekali aku datang ini untuk memberi tugas kepadamu Tugas yang penting demi kepentingan negara Kau tentu senang kalau mati dalam melakukan tugas ini, berarti mati dalam perjuangan selaku seorang patriot, bukan? Karena dibakar dengan kata-kata bersemangat, timbul kegembiraan di dalam hati Ki yang lihat yang sudah hampir kering Tugas apakah, supek? Tentu Teocu siap sedia menerima perintah supek Bagus! Sekarang dengarlah baik-baik Bu pun selalu menceritakan mengenai keadaan negara Betapa banyak gubernur yang kini membelakangi pemerintah dan betapa pendatang-pendatang asing Yakni suku-suku bangsa yang dulu membantu pemerintah mengusir pemberontakan Lusan Sekarang meraja lelah, dan betapa sukar dan lemahnya kedudukan Kaisar Di mana-mana timbul gejala pemberontakan, dan di provinsi yang jauh dari kota raja Para pembesar saling bermusuhan sebab ada yang pro dan ada yang kontra pemerintah Demikian pula kedudukan orang-orang gagah di dunia Kang Ou yang menjadi goncang Mereka terpecah belah karena terpengaruh oleh gubernur-gubernur atau para pemimpin pemberontak di daerah masing-masing Buk Pun Su adalah keturunan keluarga Lu yang sejak dulu terkenal sebagai patriot-patriot sejati dan pembesar-pembesar yang setia kepada negara Biarpun Buk Pun Su hanyalah cucu angkat dari Menteri Lupin Akan tetapi kiranya semangat serta jiwa kepahlawanan ikut mengalir pula di dalam tubuhnya Sehingga kakek sakti ini tidak tega melihat keadaan negara yang demikian kalut Demikianlah, Ki yang lihat, katanya sambil menghela nafas Negara sangat kalut, perang saudara mengancam, perpecahan di antara orang-orang gagah berada di ambang pintu Kalau sampai semua ini meletus, yang menderita tak lain hanyalah rakyat jelata Negara kalut, keamanan tak terjamin, maka orang-orang jahat muncul meraja lelah dan mengacau kehidupan rakyat kecil Apabila timbul perang, rakyat pula yang menderita terpukul dari kanan-kiri Apalagi bila dibayangkan perpecahan yang akan terjadi di antara orang-orang gagah, benar-benar menyedihkan sekali Oleh karena itu, aku mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan orang-orang Kang Ong Lip Kuncak Bukit Kausan Aku hendak mengajak mereka membela negara dan mencegah timbulannya perang saudara yang pasti takkan pernah ada habisnya Melihat betapa banyak orang yang hendak memperebutkan kedudukan dan kekuasaan Hanya kau beserta guru Mohon Lei yang kiranya akan dapat membantuku Bagaimana Teo Chu dapat membantu supek tanya Ki yang lihat Ancaman yang paling hebat bagi negara kita adalah bahaya yang datang dari utara dan barat Karena itu, untuk membendung pengaruh ini, kita harus menghubungi tokoh-tokoh Kun Lun Pai dan Tian San di barat Juga tokoh-tokoh Gobi San di utara Kau wakililah aku pergi ke Gobi Pai di utara dan berikan suratku kepada T.W. Imo Siansu Ketua Gobi Pai Aku sendiri hendak mencari Hon Lei dan menyuruhnya pergi kepada Tiani Chin Jing di Tian San Sedangkan aku akan pergi ke Kun Lun Pai menemui T.W. Imo Siansu Ki yang lihat menerima baik perintah ini Memang ia pun sudah hamat rindu akan dunia luar kampungnya Setelah membuatkan surat untuk Ketua Gobi Pai Buk pun suminta kepada Ki yang lihat supaya segera berangkat Kau tak usah menanti datangnya Im Giyok karena ia sedang mengantar utusan Kaisar ke Tiang Hai Kalau dia datang, Kim Lian dapat memberitahu kepadanya kemana kau pergi Pertemuan yang kurencanakan itu akan terjadi tiga bulan lagi, maka kita harus bekerja cepat Maka berangkatlah Tiang Lian menuju ke utara, ke Gobi San yang jauh Adapun Buk Pun Su, sesudah meninggalkan pesan kepada Kim Lian supaya berhati-hati menjaga rumah Lalu pergi menuju ke Pulau Pek Kletu mencari Hon Lei Dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, beberapa pekan kemudian Buk Pun Su telah tiba di pesisir Pulau Pek Kletu Alangkah kagetnya ketika ia mendaratkan perahu, ia melihat jenazah tiga orang menggeletak di pinggir laut Dan lebih-lebih terkejut hatinya ketika ia mengenal jenazah-jenazah itu Yakni Bok Beng Ho Siang dan Kok Beng Ho Siang tokoh-tokoh Syao Lim Pai dan ketiga Chin Giyok Sian Jin tokoh Kun Lun Pai Agaknya belum lama mereka ini tewas, paling lama dua hari Hon Mi Tohut Buk Pun Su berseru kaget dan cepat ia memeriksa Selaka serunya sambil melompat mundur pada waktu ia mendapat kenyataan bahwa ketiga orang ini semua mempunyai bekas pukulan ilmu Pek In Ho Atsut Ia tahu bahwa di dunia ini yang memiliki ilmu pukulan Pek In Ho Atsut hanya dia sendiri Sedangkan Hon Lei juga dapat, akan tetapi hanya beberapa bagian setelah mempelajari gambar-gambar di dalam gua Ia terkejut sekali karena tahu bahwa tiga orang ini telah bertempur dan terluka oleh Hon Lei Terang bahwa mereka ini dirobohkan oleh Hon Lei, sungguhpun mereka tewas bukan karena pukulan itu Akan tetapi karena tikaman pedang yang tepat menembus pada ulu hati mereka Tokoh-tokoh Kun Lun dan Syao Lim dimusuri oleh Hon Lei Apa artinya ini Buk Pun Su menjadi cemas memikirkan sutenya, maka cepat ia berlari ke tengah pulau mencari Hon Lei Hon Lei tidak berada di dalam gua Buk Pun Su mencari terus dan akhirnya dia melihat pemandangan yang membuat wajahnya menjadi pucat Hampir saja ia tidak percaya akan penglihatannya sendiri sehingga Buk Pun Su sejenak berdiri terpaku Memandang ke arah dua orang yang duduk di bawah pohon Apa yang dilihatnya? Hon Lei sedang rebah telentang di atas rumput Dan kepalanya terletak di atas pangkuan seorang wanita yang cantik jelita yang dikenalnya sebagai Bisian Li Pek Hoa Poh Wasat Sambil menundukan muka dan membisikkan kata-kata rayuan Pek Hoa membelai-belai rambut kepala Hon Lei yang setengah terhidur Melihat ini, timbulah amarah di dalam hati Buk Pun Su Juga berbareng terbayanglah di depan matanya peristiwa dahulu ketika ia terjerumus ke dalam perangkap Wuiwito Anio Juga dia pernah tergila-gila dan roboh oleh kecantikan wanita Pernah menurutkan nafsu hati dan lupa diri, melakukan hal yang amat rendah memalukan Akan tetapi, dengan Wuiwito Anio ia hanya melakukan kebodohan, bukan kejahatan Ia tidak membunuh siapa-siapa, sedangkan Hon Lei, tak salah lagi Tentu Pek Hoa siluman wanita yang cantik itu sudah memujuk Hon Lei untuk merobohkan tokoh-tokoh Siau Lim Pai dan Kun Lun Hansute bentakan yang menggeledek ini mengejutkan Hon Lei dan Pek Hoa Mereka cepat-cepat melompat berdiri dan memandang kepada Buk Pun Su dengan matel terbelalat Pek Hoa agak pucat, akan tetapi bibirnya yang manis tersenyum Sedangkan Hon Lei merah sekali mukanya, merah sampai ke telinganya Sute, kesesatan apa yang kau lakukan ini? Hon Lei mengangkat muka, akan tetapi dia tidak kuat menatap pandang mata Buk Pun Su sehingga menundukkan kepalanya lagi Tiba-tiba terdengar suara ketawa perlahan, suara ketawa yang merdu dan sedap didengar Kemudian Pek Hoa yang tertawa itu melangkah maju menghadapi Buk Pun Su Buk Pun Su, kebetulan sekali kau datang Kenapa kau tidak mau membawa Wiwito Anio ke sini agar kita dua pasang manusia berbahagia mencari kesenangan hidup di pulau ini? Apa katamu Buk Pun Su membentak dan mukanya berubah pucat? Pek Hoa Pohusat tersenyum manis sekali sehingga Buk Pun Su diam-diam merasa heran sekali Kalau diingat, perempuan ini usianya sudah tidak muda lagi, sedikitnya 50 tahun Akan tetapi mengapa cantik jelita seperti gadis berusia 20 lebih? Buk Pun Su, kau seorang laki-laki, demikian pula Honko seorang jantan Kau bisa jatuh cinta, mengapa Honko tidak boleh? Kau pernah tergila-gila kepada Wiwito Anio istri orang lain, kenapa Honko tidak boleh jatuh hati kepada aku? Seorang yang masih bebas belum bersuami? Kau benar-benar aneh dan dimanakah keadilanmu, Buk Pun Su? Pendekar sakti itu merasa seolah-olah kepalanya disambar petir Tak disangkanya bahwa siluman wanita ini juga sudah mengetahui rahasianya Dan taulah ia bahwa tentu Wiwito Anio yang membuka rahasia ini di depan Pek Hoa Teguran wanita ini memang tepat sekali sehingga ia tidak dapat menjawab Akhirnya Buk Pun Su berpaling kepada Hon Le dan berkata dengan suara dingin Hon Le, mengapa kau membunuh tokoh-tokoh Siao Lim Pai dan Kulun Pai? Suara Buk Pun Su mengandung ancaman dan amarah besar Membuat Hon Le menjadi pucat dan nampak ia takut sekali Su Heng, Siao Te, Siao Te tidak membunuh mereka Jangan memutar lidah sesuka hatimu, Hon Le Setidaknya kau yang telah merobohkan mereka Buk Pun Su mendesak dan Hon Le tak dapat menjawab Melihat kekasihnya terus didesak, Teg Hoa lalu menjawab Memang benar, Hanko yang merobohkan mereka Akan tetapi akulah yang sudah membunuh mereka Mereka adalah musuh-musuh besarku dan mereka datang untuk membunuhku Maka Hanko melindungi dan mengalahkan mereka Apa salahnya dalam hal ini? Tidak tepatkah orang melindungi kekasihnya yang terancam oleh orang lain? Buk Pun Su, kau mau apakah? Hanko dan aku hidup bahagia di sini Sebagai suami istri yang saling mencinta Apakah kau merasa iri hati? Apakah kau merasa iri melihat Hanko hidup berbahagia sedangkan kau tidak? Kalau kau merasa iri, carilah sendiri seorang kekasih dan bawa ke sini Bukankah itu baik sekali daripada kau datang dan marah-marah seperti ini? Siluman keparat, tutup mulutmu Buk Pun Su membentak dan amarahnya meluap Belum pernah Buk Pun Su semarah itu Selama ini ia telah bisa menguasai seluruh dirinya lahir batin Akan tetapi sekarang menghadapi kebodohan Hon Lei yang dipermainkan oleh siluman wanita ini Ia benar-benar lupa diri Buk Pun Su maklum siapa adanya Pek Hoa Pohusat dan orang macam apa wanita ini Jauh lebih cabul dan lebih jahat daripada Wiwito Aniyo Jauh lebih berbahaya Dan dia tahu pula bahwa Hon Lei adalah seorang laki-laki beriman teguh Seorang laki-laki yang hampir jadi karena semenjak muda tidak mau mendekati wanita Selakanya, sekarang Hon Lei tergoda dan tergelincir Tidak kuat menghadapi bujukan dan cumbu rayu dari Pek Hoa Siluman wanita yang cantik sekali dan genit Dan ia tahu pula bahwa hal ini harus dicegahnya Kalau tidak akan mendatangkan bahaya besar Hon Lei berkepandaian tinggi Kalau sudah tercengkeram oleh orang perempuan seperti Pek Hoa Kelak dapat dibujuk untuk membunuh siapa saja yang dibenci oleh Pek Hoa Buk Pun Su, kau mau apakah Pek Hoa menantang sambil membusungkan dadanya yang montok Kau harus pergi meninggalkan pulauku ini, Lekas Kau hendak mengusir kami tanya Pek Hoa sambil menggandeng tangan Hon Lei Dan menyandarkan kepalanya ke pundak laki-laki itu Aku mengusir kau, perempuan jahat Lekas pergi dari sini kalau kau tidak ingin melihat aku melemparkanmu ke dalam laut Hon Lei tidak boleh ikut Pek Hoa menyandarkan kepala makin dekat dan berbisik di dekat telinga Hon Lei Kau dengar itu kekasihku? Sudah semenjak dulu aku bilang bahwa suhengmu ini jahat sekali Akan tetapi kau tidak percaya Aku bilang bahwa sebenarnya dia tergila-gila dan suka padaku Dan ia menjadi benci padaku karena cintanya ku tolak Dan kau tidak percaya lagi Sekarang kau melihat sendiri, bukan? Dia iri hati padamu, iri hati dan cemburu, kau tahu Dia ingin melihat aku mati daripada jatuh ke dalam tangan orang lain Ingin melihat aku mati dan kau menderita Kekasihku, ayah anakku, apakah kau akan tinggal diam saja melihat istrimu yang mencintamu dengan seluruh tubuh dan nyawa Suaranya makin merayu dan dua titik air mati meloncat keluar dari mati Hon Lei Pek Hoa, dia, dia suhengku, tak dapat aku melawan suheng, bisiknya Pek Hoa menarik dirinya dengan sentakan, sepasang matanya bersinar-sinar, nampak sangat marah Aha, jadi kau lebih berat kehilangan suheng daripada kehilangan istri? Bukan begitu, Pek Hoa, aku, aku tidak berani Hem, jadi kau takut? Baiklah, Hanko Kalau kau takut membantuku, biar aku sendiri mengadu nyawa dengan Buk Pun Su Pek Hoa sudah mencabut siang kiamnya, sepasang pedangnya, kemudian melompat maju Buk Pun Su, kau benar-benar menghinaku Kau hendak melemparkan aku ke dalam laut Boleh kau coba, laki-laki gagah perkasa tukang menghina wanita Menghadapi Pek Hoa yang berdiri dengan sepasang pedang di tangannya dan bersikap amat gagah itu Yang menantangnya dengan kulit muka kemerahan sehingga menambah kecantikannya Buk Pun Su menjadi serba salah Ia tahu sedalam-dalamnya betapa jahat perempuan ini, betapa palsu hatinya dan betapa berbahayanya Apabila dibandingkan dengan mendiang tian tesem kau cu guru dari Pek Hoa, kiranya perempuan ini lebih berbahaya Akan tetapi melemparkan dia begitu saja ke laut? Kiranya tak akan mampu ia lakukan Pek Hoa, aku harap Kasuka pergi dari sini dengan baik-baik dan tidak melawan Aku sungguh malu harus melawan wanita Pek Hoa sudah mendengar dari Han Lei bahwa Buk Pun Su tak pernah menyerang orang sebelum diserang Oleh karena inilah maka tadi ia menahan sabar dan menanti supaya Buk Pun Su menyerang dulu Sekarang ia sengaja hendak memanaskan hati Buk Pun Su Pengecut Laki-laki pengecut, kau sebenarnya suka kepadaku, bukan? Maka tidak mau menyerangku Kau hanya iri hati dan cemburu Eh, Buk Pun Su, apabila sekarang aku menyatakan bahwa aku suka ikut denganmu dan meninggalkan Honko Tentu kau tidak marah lagi, bukan? Akan tetapi aku tidak sudi Dengar, aku tidak sudi, aku tidak suka padamu, aku benci padamu Muak perutku melihat mukamu, tahu kau? Buk Pun Su tersenyum Ia tidak mendapat julukan pendekar sakti kalau ia tidak tahu akan siasat ini Dan ia bukanlah seorang yang gemblengan kalau dia tidak tahan menghadapi serangan batin ini Tadi untuk sebentar ia menurutkan nafsu amarah karena kecewa melihat kegagalan Honle menghadapi rayuan wanita Sekarang ia sudah dapat menguasai diri lagi, karena itu ia tenang-tenang dan tersenyum saja dalam menghadapi siasat lain dari Pek Hoa Pek Hoa, bagaimana kau bisa bilang bahwa aku tergila-gila kepadamu? Hanya laki-laki yang berhati lemah saja yang dapat jatuh cinta kepada seorang perempuan cabul seperti engkau Kau menggoda aku tidak berhasil, menggoda tiang liat dapat pula aku gagalkan Menggoda tokoh-tokoh besar dunia Kang Ouka sudah tidak laku Sebab mereka semua sudah tahu bahwa kau ini seorang siluman yang lebih jahat daripada tatki Siluman wanita dalam dongeng hang sinpong Karena itu sekarang kau sengaja menggoda Han Sute Akan tetapi ini pun hanya untuk sementara, karena tidak lama lagi Sute tentu akan insyaf dan tahu bahwa wanita yang dipuja-pujanya itu bukan lain adalah seekor siluman betina Jahanam, lihat pedang Dua cahaya kemilau dari sepasang pedang Pek Hoa menyambar dalam serangan yang dasyat Ternyata, ia kalah dalam adu urat syaraf, karena Bu Punsu tadi membuatnya marah sekali Bu Punsu tersenyum, akan tetapi dia tidak berlaku lambat atau sembrono karena ia tahu betul akan kelihayan ilmu pedang wanita ini Cepat ia mengelak dan dilain saat keduanya sudah bertempur hebat Mula-mula Pek Hoa mengeluarkan ilmu pedangnya berdasarkan kecepatan dan semua serangan-serangannya ditujukan untuk menewaskan lawan Akan tetapi menghadapi Bu Punsu, ia ketemu gurunya Dengan tenang saja Bu Punsu menghindarkan diri dari setiap serangan lawan dengan totokan-totokan ke arah jalan darah yang kalau mengenai sasaran tentu akan mengakhiri pertempuran itu Sebentar saja Pek Hoa terdesak hebat oleh kakek sakti itu dan tiba-tiba ia tertawa merdu kemudian ilmu silatnya mendadak berubah Ayia Abu Punsu berseru kaget sekali ketika ia menyaksikan ilmu pedang ini Pek Hoa telah mainkan ilmu pedangnya yang hebat, ilmu pedang bijin hai Ilmu silat yang mengandung daya sihir ini dapat melumpuhkan setiap orang lawan berjenis laki-laki, membuat lawan itu seperti terkena hikmat Gerakan ilmu silat ini mengandung sifat cabul dan genit, menarik hati laki-laki dan meruntuhkan semangat perlawanannya Tak heran apabila Bu Punsu menjadi kaget sekali karena pendekar ini pun merasa dan menjadi terpengaruh oleh hawa mukjijat yang terkandung dalam gerakan ilmu silat yang dimainkan oleh Pek Hoa Pek Hoa gembira sekali melihat hasil ilmunya dan dia segera memperindah gerakannya untuk merobohkan atau mengalahkan Bu Punsu Akan tetapi, kali ini ia keceleh Ia bukan menghadapi manusia sembarangan melainkan seorang manusia gemblengan lahir batin Bu Punsu sadar bahwa ia menghadapi ilmu mukjijat, maka ia lalu meramkan metu dan menandingi serangan-serangan lawannya hanya mengandalkan ketajaman pendengaran saja Dengan Kero meramkan metu, ia tidak usah melihat gerakan tubuh lawan dan tidak terpikat Di samping itu, kini ia mainkan ilmu silatnya yang ampuh, Pek In Hoa Sud Begitu Bu Punsu mengerahkan sinkang dan menggerakkan tubuh, dari kedua lengannya mengebul luap putih yang makin lama semakin tebal sampai akhirnya seluruh tubuhnya Terutama di bagian ubun-ubun, mengebul luap putih yang menolak semua hawa pukulan dan hawa mukjijat dari ilmu pedang lawannya Sesudah merasa diri kuat terlindung oleh Pek In Hoa Sud, baru Bu Punsu membuka matanya dan mulai mendesak lawan Pek Hoa mengeluh Harapan untuk berhasil kini sudah buyar pula, bahkan sebaliknya ia terancam hebat oleh hawa pukulan yang beruap putih itu Ia hanya dapat memutar-mutar pedang sambil men mundur Akhirnya ia mengeluh Hanko, apakah kau tega melihat aku mati tanpa membantu? Sebetulnya semenjak tadi Han Le telah menonton petempuran itu dengan hati kebat-kebit tidak karuhan Ia merasa cemas sekali akan keselamatan kekasihnya, dan ingin sekali ia membantu Akan tetapi ia merasa sungkan terhadap suhengnya ini Oleh karena itu ia hanya berdiri dengan kedua tangan di kepalkan erat-erat, keningnya berkerut dan bibirnya digigit Akan tetapi kedua kakinya seperti terpaku pada tempat ia berdiri Kini melihat Pek Hoa terdesak hebat, hampir-hampir ia tak dapat bertahan lagi Hanko Pek Hoa menjerit sayur ketika tangan kirinya terserempet tamparan tangan Buk Pun Su Pedang kirinya terlempar dan tangan menjadi lumpuh Akan tetapi Pek Hoa masih melawan dengan pedang kanannya, melawan nekat sambil berseru Buk Pun Su, kau tamatkanlah nyawaku Hanko tidak mau membantu, apa artinya hidup bagiku? Suheng, sudahlah Han Lai tiba-tiba melompat dan pedangnya menyambar di tengah-tengah untuk menghalangi Buk Pun Su menyerang Pek Hoa Han Lai, pergi kau jangan ikut-ikut bentak Buk Pun Su marah Suheng, jangan melukai dia, aku cinta padanya, jawab Han Lai sambil menghadang di tengah Hanko, dia bukan Suhengmu lagi, dia manusia kejam Mari kita bunuh bersama Lihat, tangan kiriku sudah lumpuh Balaskan sakit hatiku ini, Hanko Pek Hoa berkata dan ia mulai menyerang Buk Pun Su lagi dengan pedang kanannya Kini Han Lai tak bicara lagi, akan tetapi memutar pedang di tangannya secara cepat untuk melindungi Pek Hoa dari serangan Buk Pun Su Kakek sakti itu menarik napas panjang Han Lai, kau sudah tersesat jauh Apa boleh buat, aku lebih rela melihat Sute Ku Binasa dalam tanganku daripada melihat dia tersesat dan menjadi seorang jahat Begitu kata-kata ini habis diucapkan, Buk Pun Su segera mempercepat dan memperkuat gerakannya Memang bukan hal yang mudah menghadapi keroyokan orang-orang selihai Pek Hoa dan Han Lai Yang keduanya selain memiliki ilmu silat tinggi sekali, juga memiliki keistimewaan masing-masing Kalau saja tokoh yang dikeroyok bukannya Buk Pun Su yang sakti, agaknya sukar sekali mengalahkan keroyokan dua orang ini Dan andai kata Pek Hoa tidak lebih dulu sudah terluka tangan kirinya, agaknya Buk Pun Su juga tidak akan mudah mengalahkan mereka Apalagi Bu Pus merasa gelisah dan kecewa sekali melihat Sutenya yang sekarang bertempur secara mati-matian mengeluarkan seluruh kepandayan untuk membela wanita jahat itu Han Lai, mundur kau berkali-kali Buk Pun Su berseru Akan tetapi Han Lai seperti sudah tuli, tidak mendengar seruan ini bahkan memperhebat gerakan pedangnya Bagus, Han Kho, kekasihku Tikam dia, bunuh Jahan Am ini sebaliknya berkali-kali pula Pek Hoa membujuknya Setelah tiga kali Buk Pun Su memberi peringatan kepada Sutenya tanpa ada perhatian, pendekar ini menjadi marah dan membentak Han Lai, kalau begitu rebohlah kau Ia lalu mengirim serangan hebat ke arah Sutenya sendiri Han Lai terkejut menghadapi pukulan Pek In Hoa Sud ini Ia mencoba untuk menangkis dan miringkan tubuh sambil membalas dengan tusukan pedang Akan tetapi akibatnya, pedangnya terpental dan ia terguling leboh Sambungan tulang pundaknya terlepas karena pukulan Pek In Hoa Sud yang lihai Han Lai meringis kesakitan dan tak dapat bangun lagi karena sambungan tulangnya telah terlepas Juga ia menderita luka di sebelah dalam yang membuat ia tak mungkin bangun lagi Keparat, rasakan pembalasanku Pek Hoa menjerit dan pedangnya menyambar ke arah bawah pusar Buk Pun Su Siluman betina, kau harus mampus bentak Buk Pun Su yang merasa muak menghadapi serangan yang keji ini Tangan kirinya bergerak ke bawah menyampok pedang sehingga pedang itu terlepas dari pegangan Kemudian secepat kilat, sebelum Pek Hoa menarik kembali tangan kanannya Buk Pun Su mendahului dengan ketokan telunjuknya ke arah sambungan tulang siku Pek Hoa menjerit dan tangan kanannya lumpuh pula seperti tangan kirinya Akan tetapi wanita ini memang sudah nekat Bagai seekor singa betina, ia menerjang maju, sekarang mempergunakan kedua kakinya, melakukan tendangan bertubi-tubi Tetapi dengan sekali sampok dengan ujung lengan bajunya, Buk Pun Su berhasil membuat dia roboh terguling dan merintih-rintih kesakitan Kalau orang macam kau tidak mati, hanya akan mengacaukan dunia saja Kata Buk Pun Su sambil melangkah maju, agaknya hendak menewaskan Tek Hoa Su Heng, tahan Sambil merangkak dan setengah menggulingkan tubuh, Han Le menghampiri Buk Pun Su Lalu berlutut di depan Buk Pun Su sambil menangis Su Heng, ampunkan dia, biar dia pergi meninggalkan pulau ini Akan tetapi jangan bunuh dia, Su Heng Kalau Su Heng bernafsu hendak membunuh orang, biar Siaw Teh saja Su Heng bunuh sebagai penebus nyawanya Buk Pun Su serentak kaget Baru ia sadar bahwa hampir saja ia melakukan pembunuhan dengan metle, terbuka Musuh sudah kalah, tak perlu didesak lagi, pikirnya Dan kau tetap hendak pergi bersama dia? Han Le menggeleng-geleng kepalanya Siaw Teh sudah mengaku salah Siaw Teh terlalu menurutkan nafsu hati dan akhirnya Siaw Teh jatuh cinta Kini Siaw Teh bersedia menebus dosa, biar Siaw Teh merana di sini, biar Siaw Teh berpisah darinya Siaw Teh relah Siaw Teh takkan meninggalkan pulau ini selamanya Kemudian Han Le berpaling kepada Pek Hoa, berkata dengan suara perlahan, Pek Hoa, selamat berpisah Pergilah kau meninggalkan pulau ini, meninggalkan aku Jangan kau kembali lagi selamanya Kita tak usah bertemu lagi selamanya Sebetulnya, ketika Pek Hoa memikat hati Han Le Niat terutama di dalam hatinya adalah mencari kawan untuk membalaskan dendam kepada musuh-musuhnya Hal ini pun telah terlaksana dengan terbunuhnya tiga orang tokoh Kunlun dan Siaw Lim Bahkan ia sudah berhasil lebih jauh lagi, yakni ia telah dapat mewarisi sebagian dari ilmu silat Han Le Yang hebat, hampir saja ia berhasil mengadu dombakan Han Le melawan Bu Pun Su Akan tetapi setelah rencananya tidak berhasil dan akibatnya bahkan Han Le dan dia sendiri terluka Dan ternyata Bu Pun Su terlampau kuat baginya Hati Pek Hoa menjadi dingin dan butuh harapan Ia menguatkan diri untuk bangun dan berdiri, mukanya pucat kedua lengannya lumpuh Ia memandang kepada Bu Pun Su dengan mata penuh kebencian Buk Pun Su, banyak aku membenci orang, akan tetapi tidak seperti aku membencimu Kelak akan tiba saatnya aku membalas penghinaan ini Kalau tidak oleh tanganku sendiri, tentu oleh tangan anakku atau tangan Miwito Amio Setelah berkata demikian, dia berpaling kepada Han Le dan berkata Kau jembel busuk, jembel tua, kau kira aku benar-benar mencintamu Hah, tak tahu diri Aku menyerahkan diri kepadamu dengan harapan agar supaya kau mau membalas budi kecintaanku Dapat membalaskan sakit hatiku terhadap musuh-musuh besarku Namun ternyata, menghadapi orang ini saja kau menunjukkan ketidakgunaanmu Hah, sungguh kau memualkan perutku Setelah berkata demikian, dengan terhuyung Pek Hoa meninggalkan tempat itu menuju ke pantai Makin lama makin jauh merupakan sosok bayangan orang yang putus asa Wanita yang berbahaya sekali HMM, lihai dan berbahaya melebih setan Pada akhirnya masih tega menghancurkan hati Han Sute, kata Buk Pun Su perlahan Tiba-tiba keningnya berkerut ketika dia menoleh dan melihat Han Lai pucat sekali dan air mata bercucuran keluar dari sepasang matanya Eh, haha, Han Sute, kau sudah dihina olehnya Apakah kepergiannya masih bisa membuat hancur hatimu? Di mana sifat jantanmu, Sute? Han Lai menggeleng-geleng kepalanya Su Heng, Sute memang harus dipukul Bahkan sudah sejak dulu Sute mengerti bahwa dia hanya mempermainkan Sute belaka Namun, Sute sudah dicengkeram oleh nafsu Akhir-akhir ini, bagaimana Sute bisa membencinya? Dia, dia telah menjadi calon ibu anakku Buk Pun Su terkejut sekali, sampai berubah air mukanya Apakah tamu? Betul-betulkah begitu? Han Lai mengangguk Sute tidak sayang kepadanya, melainkan kepada anak yang dikandungnya Su Heng, Sute sudah bersumpah tak akan meninggalkan pulau ini Akan menanti di sini hingga maut datang mencabut nyawa Untuk menebus dosa-dosa Sute Akan tetapi anak itu, ah, Su Heng Kalau sudah terlahir dan berada di bawah asuhan Pek Ho A Akan menjadi apakah? Oleh karena itu, Sute mohon bantuan Su Heng Kalau anak itu terlahir Harap Su Heng suka merampasnya dan memberikan kepada orang lain Supaya dididik menjadi manusia baik-baik Jangan sampai keturunan Sute menambah dosa Sute Sehingga membuat Sute tak dapat mati dengan mat meram Buk Pun Su mengangguk-angguk Hatinya terasa pilu Ia sendiri belum pernah merasakan bagaimana perasaan seorang calon ayah Akan tetapi ia dapat membayangkan betapa hancur hati Han Lai pada saat itu Baik ya, Hansute Tadinya aku datang untuk meminta bantuanmu Akan tetapi melihat keadaanmu sekarang, tak usahlah Bahkan, sesudah terjadi peristiwa antara kau dengan tokoh-tokoh Kunlun dan Xiaoling Amat tidak baik kalau kau sendiri yang muncul Biar aku yang akan membereskan hal itu dan mencernihkan keadaan Kau rawat baik-baik tiga jenazah itu Jangan dibiarkan begitu saja Meskipun kau tak akan meninggalkan pulau ini selamanya Percayalah, sewaktu-waktu aku akan datang menemanimu di sini Han Lai mengaturkan terima kasih dan tidak lama kemudian Bu Pun Su meninggalkan pulau Pekletu dengan hati penuh ibah kepada adik seperguruannya itu Tidak pernah dia menyangka bahwa Han Lai akan bernasib sedemikian buruk Jauh lebih buruk daripada nasibnya sendiri Debu mengebul tinggi ketika dua ekor kuda berlari congklang menuju ke gerbang pintu kota Tiang Hai Yang letaknya hanya tinggal berjarak beberapa li lagi Waktu itu musim panas sedang teriknya Jalan-jalan mengering dan Debu mengebul tinggi setiap kali jalan itu dilalui kuda atau kendaraan yang ditarik kuda Pohon-pohon nampak mengering dan sawah ladang kuning kosong Namun alam di sekitar tempat itu yang sama sekali tidak menimbulkan pemandangan indah Tak mengurangi sering muka gembira dari dua orang muda yang menunggang kuda Mereka ini adalah Gantiau Ki dan Tiang Im Jiok Sebagaimana diketahui, Gantiau Ki menuju ke kota Tiang Hai untuk menyampaikan surat dari kaisar Untuk seorang bertangkat huci yang bernama keturunan suma di kota itu Dan untuk melakukan penyelidikan Adapun Im Jiok mendapat tugas dari Bupun Su untuk mengawal pemuda ini Di sepanjang perjalanan, Tiau Ki memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang terpelajar tinggi Hafal akan bunyi sajak-sajak gubahan para pujangga zaman dahulu yang berjuwa patriot Hafal akan sejarah, pandai pula membuat sajak-sajak bersemangat dan indah-indah Selain ini, ia pandai bernyanyi dan meniup suling sehingga beberapa kali di waktu mereka beristitahat Pemuda ini mengeluarkan suling peraknya dan mainkan beberapa lagu Im Jiok tertarik sekali Hatinya tambah suka terhadap Tiau Ki melihat sikap pemuda ini amat sopan Biarpun ramah tamah, dan kadang-kadang gembira Namun sikapnya selalu sopan dan menyenangkan Tidak pernah memperlihatkan pandang macuk kurang ajar atau kata-kata yang tidak sopan Dalam diri pemuda ini Im Jiok melihat orang yang sangat bersemangat Berjiwa patriot dan gagah, jujur, setia dan sopan santun Sebaliknya, selama hidupnya baru sekali ini Tiau Ki berjumpa dan berkenalan dengan seorang gadis seperti Im Jiok Memang pemuda itu sudah banyak pengalaman kota-kota besar Sudah banyak melihat putri-putri istana, putri-putri bangsawan yang tersohor cantik jelita dan pandai Akan tetapi ia harus akui bahwa baru kali ini hatinya jatuh oleh kecantikan seorang gadis Tidak saja ia kagum sekali melihat wajah jelita dari Im Jiok Juga ia kagum sekali akan kegagahan gadis ini Oleh karena kedua pihak merasa saling tertarik dan suka Maka tentu saja perjalanan itu merupakan pengalaman yang amat menyenangkan Tak pernah memperlihatkan pandang matu sayang Tidak memperlihatkan apa yang terkandung dalam hati Akan tetapi jauh di lubuk hati Mereka tahu bahwa hidup akan kurang sempurna apabila mereka berpisah Makin dekat dengan kota Tiang Hai Semakin sering mereka bertemu orang dan makin banyak mereka melihat orang-orang mendatangi Tiang Hai Heran, mereka itu datang ke Tiang Hai Ada apakah kata Tiawuki perlahan pada saat melihat serombongan orang berkuda mendahului mereka Rombongan ini terdiri dari tujuh orang Melihat pakaian dan sikap mereka Dapat diduga bahwa tujuh orang ini adalah orang-orang berkepandaian tinggi Mereka siapakah tanya Im Jiok Gadis ini merasa lebih heran lagi sebab ia tahu bahwa tujuh orang itu adalah orang-orang Kang O Bagaimana seorang sastrawan seperti Gian Tiawuki bisa mengenal mereka? Mereka itu adalah panglima-panglima ternama dari Gubernur Shansi Mereka menyamar seperti orang-orang biasa dan datang di Tiang Hai Apakah kehendak mereka Tiawuki berkata perlahan Ketika tidak mendapat jawaban, Tiawuki menengok Ada apakah, Nona tanyanya ketika Im Jiok memandang kepadanya dengan penuh keheranan dan kecurigaan Bagaimana kau dapat mengenal orang-orang seperti itu tanya Im Jiok Tiawuki tersenyum merendah Apa sukarnya? Badan penyelidik dari istana sudah memperlihatkan gambar tokoh-tokoh terpenting dari mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang hendak memerontak Gubernur Shansi dan Honan melopori pemberontakan-pemberontakan atau sikap yang anti-Kaisar Maka panglima-panglima ternama dari kedua gubernur itu tentu saja sudah ku kenal gambarnya Inilah sebabnya maka aku dapat mengenali mereka tanpa mereka tahu siapa aku Im Jiok mengangguk-angguk kagum Gan Kongcu, otakmu benar-benar sangat tajam, dapat mengingat semua orang dalam gambar Bukan aku yang berotak tajam, melainkan tukang lukisnya yang benar-benar pandai Hanya dengan beberapa coretan saja ia dapat melukis muka orang demikian tepatnya Benar-benar aku makin kagum saja kepada pelukis Song dari istana itu Im Jiok lalu bertanya tentang pelukis itu dan mereka bercakap-cakap dengan asik Dan kembali angin yocuk yang Im Jiok mendapat kenyataan bahwa pemuda ini mempunyai kepandayan lain yang menarik Yakni melukis Pemuda ini sendiri seorang pelukis pandai akan tetapi dia memuji-muji pelukis Song Pou di istana Menandakan bahwa wataknya memang sopan dan suka merendahkan diri sendiri Tiba-tiba terdengar seruan dari belakang, minggir, minggir Im Jiok terkejut Suara ini terdengar nyaring, disusul oleh suara derap kaki kuda yang berlari cepat Orang yang dapat mengirim suara mendahului suara derap kaki kuda tentu seorang yang memiliki kepandayan tinggi Tiauki tentu saja tidak tahu akan hal ini dan ia hanya berkata Datang orang kasar, baik kita minggir Jangan sampai terjadi ribut-ribut Im Jiok maklum bahwa tugas yang amat penting dari Tiauki memang harus dilindungi Dan sebaiknya apabila mereka tidak memancing permusuhan sebelum tugas itu selesai Maka ia pun lalu mengebrak kudanya dan minggirkan kuda untuk memberi jalan kepada serombongan orang berkuda yang mendatangi dengan cepat Rombongan kali ini adalah orang-orang dengan pakaian indah serta gagah Akan tetapi yang paling menarik adalah orang pertama yang berada di depan Orang ini masih muda, wajahnya tampan sekali, sikapnya gagah, pakaiannya indah dan mewah Jelas nampak bahwa dia adalah seorang pesolek besar Dan kudanya pun bukan kuda biasa melainkan kuda pilihan berbulu putih Ia membalapkan kudanya, sedikitnya seperempat li di depan rombongannya sambil tertawa-tawa Kuda yang ditunggangi oleh Himgyok juga kuda pilihan, demikian pula kuda Kim Lian yang ditunggangi oleh Tiawuki Tidak hanya manusia yang suka memilih golongan, kuda pun agaknya mengenal kawan dan mengenal bulu Tiba-tiba saja kuda yang ditunggangi oleh Himgyok dan Tiawuki mengeluarkan ringkikan keras Mereka menjadi gembira, kedua kaki depan diangkat tinggi dan mereka melompat ke tengah jalan menghadang datangnya kuda putih yang ditunggangi pemuda tampan itu Terdengar Tiawuki memetik kaget Ternyata tubuh pemuda ini sudah dilemparkan oleh kudanya ketika kuda itu berdiri di atas dua kaki belakang Gerakannya demikian kuat dan cepat sehingga Tiawuki tidak dapat menguasai diri dan terjengkang ke belakang Tentu tubuhnya akan terbanting di atas batu di jalan kalau saja Himgyok tidak cepat-cepat melompat dan menyambar Dengan gerakan cekatan dan lincah bagaikan seekor burung terbang Gadis ini hanya kelihatan sebagai bayangan merah dan tahu-tahu Tiawuki telah disambar lengannya Di lain saat, pemuda ini sudah berdiri di tengah jalan dan lengannya dipegang oleh Himgyok Bagus sekali terdengar suara orang memuji Ketika itu, pemuda tampan gagah yang berada di atas kuda putih sudah datang dekat Agaknya hendak menubruk Tiawuki dan Himgyok Himgyok sudah bersiap sedia, sedikit pun tidak khawatir karena ia maklum bahwa jika perlu Dengan mudah ia akan mendorong tubuh kuda putih itu ke samping Akan tetapi Himgyok tidak perlu turun tangan karena tiba-tiba saja kuda itu berhenti sambil meringkik keras Kedua kaki depan diangkat, ada pun kaki belakangnya merendah hampir berlutut Terima kasih